Bismillahirrahmanirrahim Qala Sultanul Awliya Al-Sayyidi Al-Syeikh Adil Qadil Al-Ajjalani Man kana filahi Ta'lafahu Kana alaullahi khalifah Al-Ajjalani 2, 7, 6 Bagian tengah Mengkana filahi Barang siapa yang sudah Bersama Takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Talifahu Nisaya dia itu binasa Kana alaullahi khalifah Tentu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan menggantikannya yang lebih baik dari sesuatu yang telah dia binasa Kemarin Belum lanjutan Beliau berkata Tentu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata beliau Apabila hati kamu, kolbu kamu, jiwa kamu itu telah jernih Jiwa sudah jernih Kolbu kita sudah bersih Dan kemudian bersih Dan kemudian bersatu Kolbu itu Di dalam satu arah Di dalam satu tujuan Nisaya Hati kamu itu akan mendengar seruan Tuhan kamu Tanpa melalui perantara Ini Jadi Jadi Manakala seseorang hatinya Atau kolbunya Jiwanya sudah jernih Pusat tujuannya Pusat pikirannya Hanya tertuju kepada Allah Semata Nisaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Akan membisikkan hati kamu Menggerakkan hati kamu Dan kamu itu mendengar seruan Allah Tanpa melalui perantara Contohnya Orang yang semacam ini Sebelum datang panggilan ajan Dia sudah siap-siap Jadi sebelum datang panggilan ajan aja Dia sudah siap Mempersiapkan diri Dalam rangka memenuhi panggilan Allah Panggilan Allah Dia sudah mandi Dia sudah bersuji Sudah istiplor Siap pakaiannya semuanya Dalam rangka memenuhi panggilan Allah Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau bagaimana Kalau hati tadi itu Kalau kita sudah jernih Pusatnya cuma satu pikirannya Tujuannya Tujuannya Ilahi Antama Qasudi Waridu Tawqa Maqlubi Ya Allah Ya Tuhan Engkau lah Yang aku cari Dan engkau lah yang aku tuju Gak ada lain Yang dicari semuanya Hanya Allah Keriduan Allah Dan kemudian hanya Allah Yang dituju Yang dituju Sudah siap Tidak siap Tau dia nih Malam ini Dan malam besok Dan malam seterusnya Ada panggilan Allah Berupa Hadir di majlis Hadir di majlis Ya majlis 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 Itu hatinya Udah siap Sudah dengar Dia hatinya itu Dalam rangka Memenuhi Panggilan Allah Panggilan Allah Udah siap Siap Ininya Udah dia bilangin Ya Allah Pakaian Lu Tuh siap Ya Semua hadir Baris Malam Biarin ketinggalan Dikit-dikit juga Ya Siap-siap Semuanya Dersiapkan Nah hatinya Sudah jernih Orang mumin Begitu Orang yang berkhidmat Seperti itu Persiapannya Dalam rangka Dia itu Menghadap kepada Allah Secara manawi Di dalam dunia Ya Dan juga Persiapannya Menghadap kepada Allah Secara faktiki Kelak Manakala Dia dipanggil Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Apabila sudah mati Dia sudah bersiapkan Ketika Dia dipanggil Oleh Allah Udah siap-siap Di dunianya Hanya Sudah siap Ya Alistidak Ya Alistidak Lilmaus Orang beriman Itu Mengersiapkan dirinya Untuk Masalah Maut Udah siap-siap Walaupun Dia gak tau Matinya Kapan Disiapkan Persiapan apanya Tadi Ya Secara manawinya Di dunianya Itu Semuanya Sudah Lakon Dia itu Kepada Allah Lakon Perjalanannya Alon-alon Asal Kelakon Asal Kelakon Perlahan Tapi Pasti Itu Perjalanan kita Menuju Kepada Di satu Sisi lagi Orang yang Samitah Tuhan Arobi Jamin Gori Wasyotin Orang yang Mendengar Seruan Tuhannya Tanpa Melalui Pelantara Yang Biasanya Memang Hatinya Itu Selalu Zikir Kepada Allah Atas Kemauannya Biasa Sebut Nama Allah Dia Zikir Menyebut Asma Asma Allah Atau Dengan Bertasbih Atau Beristighfar Atau Salawat Nabi Kolbunya Itu Suatu Ketika Dia Kaga Bukan Atas Gandang Dia Tetapi Digerakkan Oleh Allah Kolbunya Itu Dalam Rangka Menyebut Nyebut Nama Allah Tiba 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 Aja Hati Zikir Ya Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Tiba Tiba Aja Begitu Padahal Bukan Gerakan Dari Kemauan Dia Ini Yang Namanya Dia Digerakan Oleh Allah Dua Aroh Tiga Amin Dua Rewa Was Nah Bagaimana Mersihkannya Semuanya Dari Belajar Dan Terus Belajar Tadi Itu Ya Alon Asal Kelakon Pasti Ternyampe Jadi Jadi Jatah Haraf Wak Khaub Waka Wajah Buka Jah Hito Rob Waka Wama Laka Begitu Kemudian Hati Kamu Sudah Jernih Dan Bersatunya Rasa Khaub Rasa Takutnya Dan Harapan Kepada Allah Maka Datanglah Yang Memberikan Nasihat Di Dalam Hati Kamu Jah Hitob Bukan Wama Raka Datang Hitob Ya Artinya Yang Memberikan Nasihat Yang Memimpin Yang Mengarahkan Kamu Yaitu Allah Subhanahu Allah Sudah Yang Mengarahkannya Kalau Hati Sudah Jir Kalau Hati Sudah Jir Ada Khaub Rasa Khaub Kepada Allah Rasa Raja Mengharap Kepada Allah Harapannya Allah Yang Akan Memimpin Ya Tubh Kekuasaan Allah Berada Di Bawah Kekuasaan Atas Kekuasaan Mereka Jadi Allah Yang Mengarahkannya Allah Yang Memimpin Allah Yang Menggerakkannya Allah Yang Memegang Kekang Kendali Allah Yang Mengarahkan Orang Itu Di Bawah Puternya Allah Subhanahu Allah Yang Ngomong Kekuasaan Allah Yang Mengarahkannya Allah Bisa Begitu Bisa Kenapa Tidak Bisa Al-Quran Dan Sunat Rasul Adalah Merupakan Fondasi Dasar Dasar Kita Perdoman Kita Dalam Maka Hidup Kita Di Alam Dunia Sampai Hidup Kita Dalam Dalam Akhir Beres Kalau Allah Yang Mengendalikan Kalau Kita Yang Mengendalikan Kita Ini Gawat Kita Kita Gawat Kalau Kita Yang Mengendalikan Diri Kita Itu Apa Apa Kita Mulu Ya Tersalah Ini Salah Kita Kalau Sama Allah Tidak Ada Salah Allah Yang Menasehati Allah Yang Mengarahkannya Ada Bimbingan Sebuah Pemikiran Jangan Begituk Jangan Seperti Itu Ya Bunaya Wahai Anak Kecilku Oh My Kecilku Hai Anak Kecilku Semuanya Begitu Ya Ishtarih Baina Yadi Hawafir Barsil Qadri Menyerahlah Kau Menyerahlah Kau Di bawah Kudrutnya Allah Subhanahu Wata Nyerah Nyerah Aja Di hadapan Allah Di bawah Kudrutnya Allah Makanya Muslim Artinya Muslim Itu Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Itu Muslim Kita Agama Islam Kitanya Adalah Seorang Muslim Seorang Yang Beragama Muslim Itu Adalah Orang Yang Pasrah Sungkerah Di hadapan Di bawah Kudrutnya Allah Subhanahu Allah Subhanahu Tuh Makanya Kalau Sholat Takbiratul Ikhram Angkat Kedua Tangan Kita Tandanya Kita Nyerah Di hadapan Allah Ya Allah Saya Angkat Tangan Nyerah Saya Bahasa Hari-harinya Begitu Kan Ya Bahasa Hari-harinya Nyerah Ya Allah Ya Ampun Ini Angkat Tangan Udah Jadi Tidak Sembarangan Gerakan Sholat Itu Punya Makna Tersendiri Bukan Sekedar Bagi Ngangkat Tangan Bukan Tapi Ada Makna Di Dalam Nyerah Ya Allah Pasrah Ya Allah Terhadap Kamu Makanya Imbang Nasyafi'i Menyampaikan Dalam Sebuah Hadis Diwetong Oleh Anas Bin Malik Beliau Nama Syafi'i Menyatakan Takbiratul Ula Takbiratul Ula Khairun Minat Dunya Wamabiyah Takbiratul Ula Takbiratul Ikhrom Yang dimaksud Adalah Takbiratul Ikhrom Ini Lebih Baik Dibandingkan Dunia Seisi Memang Takbiratul Ikhrom Kita Sholat Bagi Sholat Berdunya Maupun Sholat Sholat Sunat Musnah Musnah Ini apa Musnahkan Semua Dunia Seisinya Di saat Kita Takbiratul Ya Allah Aku Tunaikan Sholat Subuh Dua Rokaat Lillahi Tuna Tunai Karena Allah Ta'al Musnah Yang Semua Khairun Minat Dunia Itu Lebih Baik Dibandingkan Dunia Seisinya Sholat Sholat Perduh Maupun Sholat Sunat Sholat Sunat Dibandingkan Sudah 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 Pasrah Pasrah Innaf Sholati Sesungguhnya Sholat Bacanya Lihat Innaf Sholati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Pasrah Ya Allah Ibadahku Sholat Kuh Hajiku Wa Mahyaya Hidup Dan Matiku Ini Seserahkan Semuanya Kepada Engkau Pasrah Seorang Muslim Pasrah Ya Contohnya Di saat Kita Takbiratul Musnahkan Dunia Seisinya Khair Menat Dunia Wa Mabih Wa Mabih Kalau masih Keingetan Ya Allah Masih Ingat Belum Belum Kribit Keterangan Belum Bayar Ya Belum Boca Belum 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 Nyambuh Belum Masih Hilangkan Itu Hilangkan Ntar Bitu Bar Ingat Ingat Dah Udah Mau ingat Silahkan Udah Tapi Itu Belajar Itu Belajar Itu Itu Ingat Apa Kita Terus Kita Begitu Kebiasaan Kita Makanya Niat Itu Maksudnya Begitu Niat Wajib Supaya Hati Kita Tenang Yang Siapa Fokus Tujuan Kita Sholat Itu Kepada Siapa Supaya Tidak Dapat Amin Yang Tercurahkan Langsung Kepada Allah Langsung Kepada Allah Ini Jangan Jangan Berobah Ntar Yang Diberobah Bertangkut Baik Maksudnya Bukan Berobah Nanti Nampai Nampai Allah Allah Tidak Nampai 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 Allah 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 Ini Bahaya Anakku Bahaya Anak Kecil Menyerah Kamu Itu Dibawah Atau Pada Takdir Allah S.W.T Kalau Tuhan Kita Itu Allah Harus Kita Percaya Ya Allah Aku Rindu Engkau Adalah Tuhanku Dilihat Mau Enggak Disuruh Ibadah Satu Ya Lihat Mau Enggak Kalau Kamu Mengaku Aku Ini Tuhan Kamu Yang Kedua Rindu Enggak Terhadap Ketentuan Allah Ketentuan Allah Takdir Allah Yang Allah Tentukan Kepada Diri Kamu Itu Nih Kalau Mengaku Allah Itu Adalah Tuhan Kita Nabi Muhammad Adalah Putusan Allah Ini bagian Takdir Yang Kadang-kadang Enggak Ngerima Di bagian Takdir Itu Makanya Ulama Kita Menempat Rukun Iman Masalah Takdir Itu Ya Di Rukun Ked Nomor 6 Di Nomor Nomor 6 Kan Bapak Banyak Yang Agak Sanggup Ngerima Itu Katanya Tuhan Yang Allah Ya Singga Nerima Belajar Itu Belajar Terus Jangan Disanggap Para ulama Ulama Kita Pakar Pakar Agama Pakar Ulama Kita Itu Diam Mereka Belajar Mereka Muntola Mereka Buka Kitab Kitab Ulama Terdahulu Cari Belajarnya Dia Iman Tus Tahir Koka Baik Takdir Allah Itu Nebak Kepada Kamu Bahasa Nebak Baik Takdir Allah Memang Terinjak Oleh Kamu Ataupun Terlewatkan Oleh Kamu Bila Takdir Allah Ya Artinya Terinjak Pas Kita Berada Di Bum Akan Meledak Diinjak Apa Ranjau Ya Ini kan Kalau Keperangan Ranjau Takdir Allah Sudah Keinjak Sama Kita Pas Disitu Terimalah Ketentuan Allah Nebak Sama Kita Pas Terimalah Itu Takdir Allah Ketentuan Hanya Saja Bagaimana Caranya Supaya Ranjau Itu Tidak Meledak Ya Supaya Ranjau Itu Tidak Upaya Apa Yang Kita Upayakan Berusaha Terus Semaksimal Mungkin Semampu Mungkin Jangan Pernah Menyerah Begitu Takdir Allah Datang Kepada Kita Upaya Sampai Terima Dulu Terima Kita Injak Ataupun Memang Takdir Sudah Terlewatkan Oleh Kamu Lewat Takdir Takdir Melewati Kamu Tidak Nebak Kamu Ketentuan Allah Tidak Nebak Kamu Tersebab Apa Ada Tiga Sebab Yang Pertama Kalau Takdir Muallak Takdir Muallak Itu Ada Tiga Sebabnya Yang Pertama Karena Kamu Banyak Berdoa Kepada Allah Atau Karena Kamu Banyak Yang Doain Doa Dari Bapak Kamu Doa Dari Ibu Kamu Dari Istri Kamu Dari Anak Kamu Dan Sebabnya Tuh Jadinya Takdir Itu Lewat Aturannya Ma'amu Lewat Tidak 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 Ataupun Karena Banyaknya Selaturahmin Kamu Walaupun Melalui Grup WNR Ya Terlihat Itu Ya Walaupun Melalui Grup Selaturahmin Niatnya Sekarang Begitu Tuh Ya Gampang Udah Masih Kabar Apa Kabar Ya Assalamualaikum Apa Kabar Selaturahmin Selaturahmin Juga Atau Datang Ke rumahnya Selaturahmin Makanya Ada dua Ada Selaturahmin Ada Ziarah Ya Kalau Selaturahmin Ini bisa Kepada Yang Masih hidup Dan Bisa Kepada Yang Sudah Mati Ini Selaturah Daturahmin Kalau Ziarah Ini Biasanya Hanya Kepada Yang Sudah Mati Padahal Dua-duanya Bisa Ya Dua-duanya Bisa Bersama Maknanya Kalimatnya Beda Sertai Maknanya Hampir Sama Selaturahmin Atau Ben Siarah Selaturahmin Assalamualaikum Ya Eh Saudara Saya datang Selaturahmin Di rumah Dalam rumah Jod Manggu Duh Mati Siah Sama Ya Kalau Faham Ya Badan Selaturahmin Alhamdulillah Selaturahmin Jadi Terhindar Dengan Ada Selaturahmin Yang Mestinya Takdir Keinjen Sama Kita Ya Paku Itu Keinjen Sama Kita Tapi Lewat Kita Lalui Kita Lewat Sampai Nggak Keinjen Itu Paku Untapahnya Ya Hal Yang Tadi Takdir Allah Itu Sampai Lewat Sampai Apalagi Dengan Sebab Banyaknya Bersodakoh Ya Takdir Mualat Itu Bisa Terlewatkan Kalau Memang Ketentuannya Di takdir Mualat Kamu Itu Akan Bahaya Tapi Diner Sebab Banyaknya Bersodakoh Kamu Terlewatkan Oleh takdir Mualat Tadi Nggak Jadi Dihindari Oleh Allah Subhanahu Kenapa Tiga Ya Banyaknya Berdoa Alias Banyaknya Beribadah Yang Kedua Banyaknya Selaturahmin Dan Ketiga Banyakkan Sudakoh Tiap Hari Sudakoh Ada Dua Ada Manawih Ada Hakkik Secara Manawih Kita Bisa Bersodakoh Kepada Seluruh Makhluk Di Dunia Ini Dengan Doa Kita Itu Ya Allah Semoga Engkau Berkahi Umat Manusia Semoga Engkau Menjaga Bumi Ini Dari Kehancuran Dan Kebinasahan Jaga Dan Pelihara Umat Muhammad Itu Sudah Sudah Seseara Manawih Ya Kita Kalau Selasai Salat Begitu Baca Itu Ya 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 Kebanyakan Orang Tidak Mau Dituain Eh Sudah Toain Maka Dora Kata Dia Dua Maka Ada Banyak Buang Ya 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 Itu Sudah Kau Kita Nilainya Ibadah Kita Ngaji Kita Tanglet Kita Bertaswet Ya Kita Sholat Duhat Kita Sholat Tahajud Itu Sudah Kau Secara Manawih Ya Kemudian Sudah Kau Secara Fikir Ya Tentunya Yang Dapat Dirasakan Disentuh Langsung Oleh Maksud Itu Berupa Apa Sanya Itu Berupa Seteguk Air Putih Berupa Seteguk Air Air Yang Diputek Jadi Hitam Yang Kita Sudah Sudah Kau Sesuai Dengan Kemampuan Tidak Sampai Senyum Soda Senyum Soda Mengkana Bila Tadi Apa Alfa Kana Allah Kholifah Bara Siapa Yang Benar Benar Sudah Pasrah Sudah Pasrah Terhadap Takdirnya Allah Suhanahu Wa Ta'ala Nisaya Binasa Semuanya Yang Ada Amadiyah Seolah Amadiyah Yang Ada Amadiyah Itu Dia Daguna Seolah Nggak Ada Manfaat Amadiyah Itu Walaupun Pada Manawiyah Nya Manfaat Tapi Amadiyah Nggak Ada Musnah Amadiyah Dia Lenyapkan Dia Musnahkan Dia Habiskan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di tangan Allah Yang Menggantinya Dengan Hal Yang Lebih Bagus Dengan Hal Yang Lebih Baik Mendimusnahkan Oleh Allah Kalau Sudah Mulai Kita Itu Seseorang Tadi Itu Beradaptasinya Kepada Takdir Allah Menyerah Yang Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Allah Yang Murusi Allah Yang Rapihin Sudah Allah Akan Ganti Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Sesuatu Yang Kita Anggap Baik Padahal Menurut Allah Itu Tidak Baik Terlepas Semuanya Dibinasakan Semuanya Ditiadakan Semuanya Wa Injawas Jawaskan Padahal Laku Biha Dan Manakala Takdir Itu Melewati Kepada Kamu Maka Bergantung Lah Kamu Biha Kepada Takdir Allah Lalu Takdir Allah Tadi Itu Melewati Kamu Ya Maka Bergantung Lah Kamu Bertawak Allah Kamu Terhadap Kekuasaan Allah Subhanallah Tahdi Polisahami Kodri Kalau Kamu Sudah Bergantungan Kepada Takdir Allah Bersandar Kepada Takdir Allah Terhadap Kekuasaan Allah Kamu Akan Mengetahui Bagaimana Sebenarnya Takdir Allah Subhanallah Sehingga Semua Takdir Allah Menjadi Baik Buat Kamu Walaupun Dipandangnya Ada takdir Baik Dan Ada takdir Buruk Setelah Kamu Pelajari Kamu Ketergantungan Kamu Terusuri Semuanya Tentang Kekuasaan Allah Engkau Engkau Baru Akan Mengerti Engkau Akan Mengetahui Apa Maksud Dan Tujuan Allah Menghandaki Kamu Seperti Tadinya Kita Belum Ngerti Tadinya Belum Ngerti Belum Tahu Belum Paham Setelah Kita Pelajari Terus Kita Perhatikan Terus Tergantungan Kita Tadi Kepada Takdir Allah Itu Terbersandarnya Kamu Akan Mengerti Apa Maksud Dari Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terjadi Pada Dirgam Dirgam Makna Allah Selalu Bermaksud Baik Allah Enggak Pernah Bermaksud Jahat Kepada Para Hambat Lebih Berangkat Mau Berangkat Mau Ngaji Berangkat Sudah Tiba Tiba Kendaraannya Bannya Kempas Jadi Kalau Mau Gitu Waduh Berangkat Ini Tapi Ketentuan Allah Kita Tidak Tau Tadinya Enggak Ada Yang Tau Kalau Nanti Di Perjalanan Itu Biar Kita Kenapa Aku Enggak Ada Yang Tau Kalau Apa Bisa Kita Tau 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 Nasib Kita Tau Makanya Kedepan Kita Siapapun Tau Tentang Bagaimana Kondisi Dirinya Kecuali Allah Yang Maha Mengatang Kempes Banyak Apa Maksud Allah Kenapa Maksud Allah Begitu Terjadi Terimalah 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 Ketentuan Allah Bukan Kemauan Kita Bukan Kemauan Kita Pengen Kita Aman 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 Aja Udah Ternyata Ada Aja Yang Begitu Ya Maksud Allah Apa Itu Kalau Kamu Sudah Menyelang Terhadap Takdir Allah Kamu Akan Mengeruti Kamu Akan Paham Di balik Itu Ada Rahasia Allah Apa Ijata Hadap Talisah Ami Qadri Kana Wukuhu Wukuhu Hadassan Al-Qadra Apabila Kamu Sudah Mengerti Sudah Faham Sudah Tahu Tentang Bagaimana Takdir Allah Ta'ala Itu Maksud Allah Itu Menghendaki Kamu Bagaimana Jadi Takdirnya Karena Wukuhu Maksud Maka Bila Mana Datang Kepada Kamu Takdir Allah Tadi Itu Kamu Menganggapnya Takdir Yang Ditentukan Oleh Allah Kepada Kamu Hanyalah Sebuah Garukan Dari Sebuah Rasa Gatel Pada Tudukan Bukan Mematikan Rasanya Begitu Ayo Gatel Ya Digaruk Nih Digaruk Nih Matul Kalau Gatel Itu Kalau Sudah Paham Tentang Takdir Begitu Terjadi Apapun Yang Terjadi Pada Diri Kamu Karena Sudah Tahu Ini Adalah Tadi Dipelajari Tentang Takdir Allah Maksud Dan Tujuannya Tπό T嘉 T Hund Tentang Tempat Tentang 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 Gator yang biasa Bukan gator yang parah Dan gator doang Dan ntar juga hilang Ini kata orang dulu Kalau kamu punya borok Ini ketaknya itu borok ya Kata orang dulu borok koreng Kalau punya koreng Jangan diem aja Paling kagak lu geser Itu pakai daun siri Itu artinya Artinya ada usaha Untuk menyembuhkan penyakit koreng Berusaha mengobatinya Supaya koreng tadi sembuh Datang ketentuan Allah tadi Karena sudah belajar Tentang takdir Allah Ternyata seluruh maksud Allah baik Rasanya hanya seperti Gatel belakang Sebuah dicakar doang belakang kita cakar Akan tetapi tadi Berusaha lah Nyari daun siri Geser sama daun siri Supaya datanya gila Gila Ngetik enggak? Jangan diem aja Tidak punya beras Tidak punya duit Jangan diem aja Jalan kayak kemana Jalan kayak kemana Gitu Ngomong boleh Ngomong sama temen Sama orang ngomong Tidak punya beras Tidak punya penyakit Gitu Nah itu ya Jadi Allah selamanya Tidak pernah bermaksud sehat Tidak pernah berzolim kepada para hambanya Semuanya Kebahagiaan dan kesengsaraan Suka maupun duka Sehat maupun sakit Semuanya hanyalah merupakan Cobaan dari Allah Sejauh mana keyakinan kamu Dan keimanan kamu terhadap Tuhan Kamu yang kamu akui Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Sekarang ini Waktu Isya itu Jum 8.30 ya Eh jam 7.30 ya Eh sudah agak tua Waktunya Jadinya kalau waktunya masih sore Juali kalau jem Waktunya jam 7 Waktunya malam udah Ya udah nantuk Ini waktu Isya nya Jum 7.30 hingga 8 Selesai azan Selesai sholat Jum 8 baru Jum 8 Sudah ngopi aja Bercang Ya arian Min haza kuli Wahai orang yang kosong Min haza kuli Dari hal ini seluruhnya Orang yang kosong Yang belum bisa begitu Belum bisa nerima takdir Allah Takdir Allah Wahai orang yang kosong Yang sunyi hatinya Yang belum bisa nerima takdir Allah Tahzib Watakdim Watakoddim Wastani fil amalah Belajarlah kamu Belajarlah kamu Watakoddim Dan majuplah kamu Wastani fil amal Dan mulailah kamu beramal Melakukan sesuatu Kalau belum bisa Jangan nium aja Belajar Belajarlah Belajar kepada siapa Belajarlah kepada orang yang sudah belajar Ya Kita belajar jangan kepada orang yang belum belajar Kita ajarin nulis yang dia belum bisa Ya Bisa ajarin baca dia juga belum Belum bisa Belajarlah kamu Untuk berenang Mengarungi takdirnya Allah subhanahu Belajar berenang Belajarlah kamu Untuk bisa seperti itu Untuk bisa menemunya ketentuan Allah Ketentuan Allah Ini orang kalau belum bisa menerima takdir Allah Ya mohon maaf Yang ada di dalam jiwanya itu Hanyalah sebuah rasa takut Sebuah rasa gelisah Enggak percaya diri Ya Kesona takut kesini takut Ego mah gede Tapi kagak percaya diri Itu berapa itu Ya Egonya gede tapi kagak percaya diri Kenapa? Karena dia Enggak belajar masalah takdir pada Allah Enggak bisa nerima Apa yang ditentukan oleh Allah Merasa kecewa Merasa putus asa Ya Merasa gelisah Karena belum belajar dia Ke arah situ Tahu gak? Tahu takdir Allah yang nentuin Tahu Ya Tapi belum belajar Belum belajar Suruh belajar Belajar Jangan berdiri di situ saja kamu Ya Jangan berjalan di tempat Itu pun belajar di tempat Jalan di tempat Sini itu saja Bergerak-gerak Belum nyampe Bagaimana ya Enggak berdiri Maju-maju Langkahkan kaki kamu itu Dan belajar kamu Untuk bisa Ya Betul-betul Menerima ketentuan Allah Dan bagaimana menikapinya Suruh maju Hati-hati suruh maju itu Jangan diam aja di situ Ya Jangan merasa puas Dengan apa yang ada pada diri kamu Jangan merasa puas Jangan apa yang ada di diri kamu Dan jangan merasa sudah menjadi baik Keyakinan kamu Kepadah Ternyata belum Tadi tuh Ya Ada rasa takut Ada soh Ada soh Dan macam Penyakit Makanya sir Batinnya itu belum jernih tadi Sirnya Batinnya belum jernih Dan mulailah kamu berbuat Mulailah kamu melakukan apa Yang sudah kamu pelajari Tadi itu Ayo Kamu rasakan Oh Pantesan Ban motor buah Kenapa aku kempes Gitu kan ya Nah itu buat tuntun Itu kan tambel Kenapa begini agak lama juga Kira-kira 15 menit dituntunnya Ditambelnya 15 menit Kan 30 menit Tidak jam Ternyata di perjalanan sana Baru saja kelar Razia Tuh Ya Itu Razia baru kelar Dan gua pada kuda Untung gua Masih untung Simba gak punya SRK gak punya Ya Itu Baru Dia pelajari Baru bilangnya Untung Semuanya ketentuan Tentuan Allah Yang kita gak tahu Pasti Semaksud Allah Semuanya baik Kalau pertama nerimanya Si agak rada Sewot Itu biasa Biasa itu Manti sewe-sewe Baru nerimanya Baru mula-mula Marah gitu ya Bini marah Emang kita Sewot kita Sewot Ya Ada itu Ntar baru mikirin kita Akhirnya Baru berasa Ya Setelah kita Awal mulanya Harus ada Apa namanya Reaksi Mungkin Dari awal nafsu kita Itu ada reaksi Ya Kemudian Terus Kita benahi Reaksi tadi itu Barulah kita sadari Baru kita sadari Berpalinglah Berpalinglah Dari keseluruhan Berpalinglah Dari keseluruhan Tinggalkanlah Keseluruhan Kamu belajar Kamu mulai maju Berhasrat Untuk bisa Dan Berbuatlah Amalkan Berbuatlah kamu Indri Alakul Tinggalkanlah Keseluruhan Ya Kita tinggalin dulu Pelajarin dulu Pelajarin Nah Supaya kamu Bisa Nanti hati Menjadi tenang Ya Menjadi bahagia Menjadi sentosa Karena sudah paham Tentang takgerau Tentang takgerau Berpalinglah Dari keseluruhan Tentang takgerau Tentang takgerau Merasa malas Kamu itu Jangan Di rumah Aja Itu maksudnya Di rumah Di rumah Oh memang Rokok Apa gunanya Yang berguna Yang berguna Kamu itu Ya Tanpa arti Kamu hidup Itu Ya Tuh Tinggalkanlah Kabupat Kamu itu Jangan begitu Berbuat Ini kan gak ada guna Cobalah bergaul Coba lah keluar Sana Dekati orang-orang Yang sudah mulai maju Baik maju ekonominya Mau maju agamanya Dekati Belajar Kamu disana Ya Misalnya ekonomi Belajar Misalnya bisnis Belajar Jangan cuma Kumpul-kumpul Rokok Ngopi Ngomong Ngawur Kemana-mana Jangan bakalan maju Kalau begitu Nah Ini generasi Ini generasi Kita nih Generasi kita Penting sekali Belajar Apa saja Silahkan Belajar Abad ID Ya Belajar ID Sesuai hebat Kamu itu Untuk kemajuan Bangsa Kemajuan Agama Ini kan Kebiasaan Kita begitu Ya Remaja kita Generasi kita Dimana aja Ngopi 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 Gopi Atape Tung Angko Diga Babi Biga Tinggalkan Kemalasan Kamu Ya Yangon di rumah Molo Itu Itu Maksudnya Ya Keluar Keluar Belajar makanya nasihat beliau ini agar kita itu generasi itu maju di dunianya maju daerahnya dunia-urusan dunia paham urusan akhirat Pak paham urusan agama paham akhlak dan adab itu bagaimana paham makanya karena dulu jangan di rumah aja loh ya pagi tidur bekerja berbuat pagi itu jangan tidur ya bangun berbuatlah berbuatlah ngapain aja paling enggak ngepel nyapo sehat paling enggak itu nyapo ngepel berbuat ini karena tadi belajarnya agak penuh belajarnya kemudian majunya juga enggak ada rasa untuk pengen maju ya kemudian apalagi mau beramal mau berbuat pun dia bingung kenapa ilmu kagak ada ya mau berhasrat untuk maju di keinginan nggak ada yang mendorongnya dan mau ngapain dia bingung nah inilah tertinggalnya kita itu tinggal bagi pagi motor dihidupin mau berangkat kagak ada bingung marah gua ngepel berbuatlah ya untuk menguntungkan dunia kamu dan menguntungkan kemudian akhirnya jangan diam aja jangan diam aja kemudian termaja kita generasi kita itu kalau kita mah udah banyulang udah tua ongkok kalau udah tua mah arahannya tadi tuh ya urusan kita bagaimana kita menghadap kepada Allah misalnya mati kita bagaimana nanti ibadah kita perbaiki anak-anak kita tuh ya kita arahkan mereka itu indi aku pindah kubudilil kalang ha huna alwilayah ha huna adaroja kata biaw disisiku ini aku duduk ya pindah kubudil ya disisiku ini ketika aku duduk ini aku berbicara aku berkalang ha huna alwilayah disini banyak para walih Allah ha huna adaroja disinilah akan tingginya meninggikan terajat kita kepada Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau begitu disini banyaklah banyaknya para walih Allah para kekasih Allah ya teman nanti akan meninggikan terajat di sisi Allah di sisi Allah cuma disitu yang kita tidak sebutkan disitu siapa diantara mereka itu yang menjadi di sisi Allah sebagai para walinya apakah para walinya yang nyata bentuk manusia ataupun memang para awliya Allah yang rursugi yang mereka itu pada hadir ya disaat itu di tempat di mati Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau ya disini banyak para walih Allah kita yang lain jamaah tuh disana juga kagaknya kagak ada yang tahu ya cuma beliau yang mengetahui cipulan 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 modan roh sukinya ya para awliya Allah beliau yang tahu ya hadirnya disitu bukan bangsa manusia saja tapi bangsa roh roh suci ya juga pernah hadir menghadap ikut ngaji di bersama beli bersama beliau wahai yang diuji oleh Allah beliau dengan keluarganya ini kita kenal semua nih ya muqtali miliyali wahai orang yang diuji miliyali tentang kehidupan keluarganya liyakun kasbuka liyialika ya handaknya kasar kamu mata pencarian kamu itu liyialika untuk keluarga kamu menjadi wajib mencari nafkah itu untuk keluarga kamu dia bisa makan supaya kuat ibadah dia berpakaian untuk menutupi aurotnya biaya pendidikannya supaya menjadi orang yang terusir kebodohannya di dalam jiwa diganti dengan ilmu pengetahuan tujuannya begitu nah untuk makan untuk pakaiannya itu biaya pendidikannya supaya menjadi orang yang alim kepada Allah supaya ada hendaknya kamu mencari nafkah itu liyialika untuk keluarga kamu untuk orang yang menjadi tanggung jawab kamu kalau liyialika kan berarti keluarga kamu liyialika ini orang yang menjadi tanggung jawab kamu karena mencari nafkah itu perintah ya perintah mencari nafkah itu wakol buka lifadli ropika sedangkan hati kamu mah lifadli ropika untuk mengharap anugerah dari Allah Hai hati kamu mah tujuannya mencari nafkah itu liyialika untuk mendapatkan anugerah mendapatkan ridho dari Allah dari Allah kerja mekerja aja gitu ya jalanin terus kerja kamu apa yang kamu diberikan oleh Allah potensi kamu itu apa hati kamu tetap untuk mencari ridho Allah kerja aja sebagai apa aja tuh ya potensi kita masing-masing diantara kaum torekoh halal luhum piritisabihi ya halalan mereka itu di dalam mencari kasar di dalam ikhtiarnya di dalam muamalahnya yang dia cari ini adalah kehalalannya halal halal murni halal jernih di cari sama dia supaya enggak berdampak negatif ya pada diri dia pada keluarganya dan nanti di dalam akhir makanya yang kehalalannya yang di cari dijaga itu para kaum torekoh begitu ya makanya banyakan mereka itu yang bertani berternak ya dalam usahanya berdagang itu dalam usahanya berbisnis kehalalan yang jelas kasarnya juga yang jelas dunia sekarang kan masalah kasar ini masalah mata pencarian masalah ekonomi itu amburatu ya amburatu lemah-lemah kagak jelas ya banyak sekali informasi informasi ini kita seorang yang terpelajar kita seorang muslim yang diberikan akal pemikiran oleh Allah ya kemarin tuh ya ada juga yang datang tuh ngomong atuh hal masalah ya apa ada aja masih bisnis-bisnis yang menggandakan uang ya kata ya 4 juta bisa jadi 40 juta katanya laki saya gitu ya akhirnya habis apa duit tabungannya habis ya gara-gara ketemu apa yang begitu nanti 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 lagi nanti lagi dikit lagi hampir sekarang kabar-kabar kelar nah itu kenapa kemana akal pemikirannya kedewasanya kemana sejak dulu informasi itu sudah ada banyak yang begitu ya tapi hanyalah sebuah kepalsuan ya hanya kepalsuan bohong semuanya nah ini yang jelas kalau bisnis usaha apa yang jelas sudah jual rumput jualan rumput jelas dah ya jualan ini nih ini jelas jelas ini mah ya jualan apa lagi bisnis jual beli motor beli mobil bisnis jelas itu yang begitulah ya kalaunya kaget jelas jangan diikuti gunakan akal pemikiran kita ya tinggal begini aja diusir karena gak percaya hahaha diusir begininya ya nah ini orang yang berakal orang yang dewasa yang berpendidikan yang wajar-wajar saja ya nah ini ya orang yang berakal orang yang dewasa yang berpendidikan yang wajar-wajar saja ya jadi dari apa yang diberikan dari permintaan mereka itu nah itu insyaallah kita teruskan nanti mudah kita semuanya yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala dan berikan keberkahan-keberkahan bisa belajar kita untuk menerima ketentuan Allah dan bagaimana menyikapinya dan syikapi diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini tidak berbeda barang orang berada di bulan rajab ya tanggal 2 insyaallah ya malam ini jadi sunahkan memperbanyak istighfar robi hurli warhamni wadub minimal 70 kali itu minimal standar dari rosul 70 kali untuk rosul itu standar 70 kalau sama kita minimal 70 bukan standar ya kodonya bagaimana lebih dari 70 70 juga rosul bukan kita bukan kita ya kita kan cuma mengandalkan bacaan 2 sama jumlah itu bukan sengkel ya kenapa tidak meresap tidak mencoba rasa itu Ihr bagaimana rasanya penerusi yang います rasa anggur terasakan warhamni ya Allah sayangilah aku ini ya Bagaimana rasanya itu wa tum'alayah dan kami bertaubat kepada terima Allah tobat aku ini ya Allah Bagaimana rasanya begitu belajar begitu maksudnya tadi percaya Allah takdir percaya semuanya tapi belajar untuk merasakan ya Bagaimana rasanya dan maksud Allah subhanahu wa Allah ta'ala